Halo semuanya, balik lagi disini di channel aku Dev Dan guys, di video kali ini aku bakal bermain game Minecraft lagi guys Bersama Mipan dan Zuzuzu Nah, jadi guys, jadi di video kali ini kita bertiga bakal bermain game petak umpet lagi nih guys Jadi, kalian ikutin keseruan kita ya Jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis guys Kita lihat apakah Mipan dan Zuzuzu bisa menemukan aku atau tidak Oke guys Nah, tapi guys sebelum kita mulai jangan lupa like video ini yang banyak ya guys Sampai 100 juta like dan juga jangan lupa di subscribe Astaga Zuzuzu, kamu kenapa kepalanya? Oke guys, like sekarang juga dan juga di subscribe Aku doain buat kalian yang sudah like video ini akan mendapatkan nilai 100 di sekolah guys Dan menjadi anak yang paling pintar Amin Jadi, jangan lupa like ya guys Oke Mipan dan Zuzuzu Astaga, aku terjatuh Langsung aja kita bakal bermain game petak umpet Nah, disini kalian berdua yang jaga ya Aku yang ngumpet Ya ampun Lihat guys Zuzuzu, kepala kamu kemana? Kok hilang? Astaga, aku sama Zuzuzu yang jaga ya om Iya Mipan Jadi, kamu yang jaga ya Aku yang bakalan ngumpet Kalian jaga di dalam sini aja Oke Mipan dan Zuzuzu, kalian ke bawah dulu Kalian gak boleh ngintip aku ngumpet dimana? Nanti kalau aku udah bilang kalian baru cari ya Oke Mipan dan Zuzuzu, kalian jangan kemana-mana Kalian disini aja dulu Oke om, tapi om ngumpetnya jangan susah-susah ya Jangan jauh-jauh Oke siap Mipan Aku tidak akan jauh kok Oke guys, sekarang aku bakalan ngumpet Dan disini aku akan prank Mipan dan Zuzuzu guys Karena aku bakalan ngumpet di ruangan rahasia yang sangat susah untuk dicari Pasti Mipan dan Zuzuzu gak bakalan bisa menemukan aku guys Oke, jadi jangan lupa nonton sampai habis guys Oke guys, sepertinya kita akan coba buat ruangan rahasianya disini deh guys Aku akan membutuhkan iron guys Kita akan coba buat menggunakan iron ya guys Oke, disini aku akan membuat ruangan yang tidak ada pintunya guys Jadi Mipan dan Zuzuzu tidak akan bisa masuk Karena ini adalah ruangan rahasia yang bakalan aku buat Nah, untuk ruangan rahasianya itu Aku pengen pakai sistem air guys Jadi untuk masuk itu airnya harus diambil gitu guys Pertama, kita akan coba taruh ini disini dulu guys Untuk taruh airnya Nah, lihat sudah ada airnya sekarang guys Oke, berikutnya kita hancurin ini Lalu kita kasih ini guys, repeater Lalu kita kasih slab Kita butuh slab disini guys Oke, ini dia slabnya Dan kita taruh seperti ini Lalu kita butuh redstone Redstone-nya kita taruh Nah, seperti ini guys Lalu berikutnya kita tinggal kasih piston di paling bawah Nah, ini dia guys Kita udah kasih piston Oke, bentar guys Ini kayaknya ada yang salah guys Oke, seperti ini Piston udah di bawah Kita akan coba guys Semoga aja berhasil ya Oke guys Jadi yang ini tuh bukan repeater guys Tapi yang ini guys Komparator Nah, kalau udah gini guys Dia akan nyala Lalu kita tinggal tutup aja Oke, seperti ini Kita tutup pakai ini berarti ya Pakai pasir Dan ini kita tutup menggunakan iron guys Oke Jadi kalau udah seperti ini guys Kita tinggal hancurin aja pintunya guys Let's go Kita hancurin pintu yang di samping ini guys Ini juga kita gali Kita kasih redstone Dan juga lever guys Kita butuh lever guys Kita coba lurusin dulu ya guys Oke, seperti ini Ini kita akan tutup Jadi ini bakalan menjadi pintunya guys Yang gak bakalan keliatan Semoga aja Mipan dan Zuzuzu gak curiga guys Berikutnya Kita tinggal gali Ke bawah sini Tiga Oke, setelah tinggal ke gali Kita tinggal ke sebelah kanan Ya ampun Susah guys Karena aku buatnya di pasir Dia malah jatoh-jatohan Berikutnya Kita akan coba buat tangga guys Ini tangga untuk kita masuk guys Jadi pintu masuknya itu adalah disini Nah, loh Ternyata dia gak bisa taruh tangga disini ya Oh, tapi segini aja aku udah bisa guys Nah, lihat guys Ini sih bakalan keren banget kayaknya Jadi nanti itu pintunya bakalan disini guys Mipan dan Zuzuzu pasti gak bakalan tau Kalau aku ngumpet di bawah sini Oke, berikutnya Kita membutuhkan itu sand guys Kayaknya aku bakalan pake ini aja deh guys Nah Ini aja guys Jadi gak terlalu keliatan ya Kita buat agak banyakan dulu guys Nah, ini dia Kita tinggal ambil Dan lihat Pintunya terbuka guys Ruangan rahasia aku berhasil Yeay Ya ampun, seru banget guys Oke, ini kita isi air lagi buat ditutup Dan disini aku akan taruh kamera CCTV Untuk ngeliatin mereka guys Apakah mereka bisa menemukan aku atau tidak ya Kita akan coba naruhnya disini Oke, seperti ini guys Kita taruh CCTV Langsung aja kita ngumpet guys Kita ngumpet di dalam sini Oke, sudah Oke guys Aku sudah masuk guys Eh, salah Astaga Astaga, tolong guys Ini guys, ngutupnya pake ini guys Nah Udah, terus kita butuh torch guys Untuk terangin ruangan rahasia aku Oke Berikutnya kita butuh yang namanya itu adalah TV guys Eh, komputer Untuk melihat CCTV-nya guys Yeay Kita taruh disini Nah, sudah Dan kita bisa lihat Wah, lihat guys Keren banget kan Ini ruangan rahasia aku ada disini guys Mipan dan Zuzuzu pasti gak bakalan tau Hahaha Oke, ini seru banget guys Aku nge-prank mereka Oke, Mipan dan Zuzuzu Aku udah ngumpet Kalian cari aku ya Oke guys, kita lihat Apakah Mipan dan Zuzuzu bisa menemukan aku atau tidak guys Hahaha Oke, kita lihat Mana ya mereka Aku belum melihat mereka sama sekali guys Wah, lihat ada patung hagi-wagi guys Wah, itu Aku melihat ada Zuzuzu guys Zuzuzu sudah mencari aku Sepertinya Mereka tidak akan bisa menemukan aku deh guys Karena tempat ngumpet aku itu susah banget Kita akan tunggu sampai 5 menit guys Kira-kira Mipan dan Zuzuzu bisa menemukan kita gak ya Nah, itu dia guys Itu Zuzuzu guys Dia lagi ngapain ya disitu Dia lagi nyari ke kandang sapi guys Hahaha Waduh, dia turun ke bawah guys Oke guys Aku yakin mereka tidak bisa masuk guys Hahaha Mungkin itu tembok bekas om Zuzuzu Ya ampun Zuzuzu malah mandi dong disitu Lihat guys Rahasi aku berhasil Mipan dan Zuzuzu tidak berhasil menemukan aku sama sekali Kalau aku ada disini guys Oke guys Mipan dan Zuzuzu lagi di atas Semoga aja aku gak ketahuan ya Oke, karena sudah 5 menit Mipan dan Zuzuzu kalian gagal mencari aku Hahaha Oke, kita keluar guys Kita kasih tau guys Mipan dan Zuzuzu Kalian tidak berhasil menemukan aku Mipan dan Zuzuzu Ya ampun Kamu lagi ngapain Mipan Hahaha Kalian berdua gagal mencari aku Kalian berdua penasaran gak Aku ngumpet dimana Mipan dan Zuzuzu Aku kira om sembunyi di dalam pasir Iya Mipan Aku emang sembunyi di dalam pasir Tapi untuk mencarinya itu sangat susah Iya aku penasaran om Dimana Nah gini Mipan dan Zuzuzu Kalian lihat ada tembok disitu Dan disini aku punya bottle Oke Kamu ambil Lalu kamu ambil air yang ada disitu Dan lihat apa yang terjadi Lihat ambil Wah lihat Aku bisa membuat pintu rahasia Keren kan Mipan dan Zuzuzu Wah om curang banget Om ngumpet disitu Hahaha Yeay Dan kalian gak bakalan ketahuan Kalau kalian itu ngumpet ada disitu Keren banget om Ya kan keren Tapi ruangannya kecil banget ya om Iya Mipan kan cuma hanya untuk ngumpet Jadi tidak perlu besar-besar Gimana Mipan dan Zuzuzu Apakah punya aku bagus tempat sembunyinya Yah tidak Astaga rusak guys Mana boleh om ngumpet disitu Astaga Iya juga sih guys Oke Kalau gitu Mipan dan Zuzuzu Kita lanjut ke ronde kedua Aku janji tidak akan ngumpet di ruangan rahasia lagi Oke guys Kita akan lanjut ronde kedua Mipan dan Zuzuzu yang jaga lagi Kalau om curang lagi Komen ya guys Iya Zuzuzu Tenang aku tidak akan curang Nah Kalian coba ngumpet di dalam sini aja Kalian ngumpet di bawah Mipan dan Zuzuzu Tunggu aku sampai aku bilang selesai ya Oke guys Mipan dan Zuzuzu lagi bersembunyi lagi Dan sekarang giliran aku untuk ngumpet lagi guys Tenang guys Aku bakalan curang lagi Aku akan prank mereka lagi guys Aku akan membuat tempat rahasia lagi Dan yang paling keren nih guys Oke guys Untuk ruangan rahasia berikutnya Ini gampang untuk dibuat guys Dan kalian bisa ngikutin Yaitu adalah painting guys Aku akan taruh lukisan dibalik pintunya Jadi Mipan dan Zuzuzu tidak akan tahu guys Caranya itu seperti ini guys Kita butuh science Nah ini dia Kita butuh science Oke kita taruh seperti ini Dan kita tinggal buat aja lukisan guys Disini ada lukisan Kita tinggal taruh lukisannya Dan lihat Pintunya sekarang ketutup guys Mipan dan Zuzuzu tidak akan tahu Kalau aku mau petada disini Oke seperti biasa Kita akan taruh CCTV guys Untuk melihat Mipan dan Zuzuzu Oke kita akan masuk Bersembunyi di dalam sini Kita taruh komputernya Dan Yeay Sekarang tempat sembunyi aku Pasti tidak akan ketahuan Sama Mipan dan Zuzuzu Oke Aku udah bisa ngeliat mereka guys Kalau disini Oke Ayo cari aku Mipan dan Zuzuzu Waktu kalian 5 menit dari sekarang Kita lihat guys Apakah Mipan dan Zuzuzu bisa menemukan aku Aku yakin Kalian berdua pasti kalah lagi Mipan dan Zuzuzu Oke guys Aku belum melihat ada kedatangan mereka guys Astaga itu Zuzuzu Zuzuzu terbang guys Lihat Dia masuk ke dalam rumah ini dong Oke guys Dia sedang mencari aku guys Wah dia masuk ke bawah tanah Itu kan adalah ruangan buat tanah Oke untung aja Dia gak tahu Kalau disini itu ada pintu rahasia guys Di balik lukisan Wah itu guys Ada Mipan Dia lagi menggunakan panah Oke apakah Mipan mencari aku Apakah dia bisa menemukan aku guys Mana ya Mipan dan Zuzuzu bingung guys Om harus gak curang Iya aku tidak curang Mipan dan Zuzuzu Kalian cari saja kalau bisa Wah ternyata aku bersembunyi disini aman guys Mereka tidak tahu Oke Mipan dan Zuzuzu Waktu kalian sudah habis Waktu kalian sudah habis Dan kalian tidak bisa lagi menemukan aku Aku itu ngupetnya disini Zuzuzu Halo aku ngumpet disini Astaga aku dipanah Lihat aku punya ruangan rahasia Wah om dimana om curang lagi Enggak aku gak curang Ini kan ruangan gelap Lihat Masa kalian gak tahu Kalau ada pintu rahasia disini Sangat gampang guys Mipan dan Zuzuzu tidak berhasil menemukan aku lagi dong Curang banget om sangat curang Guys menurut kalian aku curang atau tidak Komen di bawah ya Lihat keren kan Bukan kita yang kalah Tapi om yang curang Enggak Mipan dan Zuzuzu Kalian kalah Soalnya kalian tidak bisa mencari aku Oke Mipan dan Zuzuzu Kalian masuk lagi Aku bakalan bersembunyi lagi Sekarang ronde ketiga Dan aku tidak akan ngumpet di ruangan rahasia lagi Nah sekarang kita akan buat coba lebih susah lagi ya guys Gimana kalau kita buat di dalam pohon kali ya guys Oke kita akan coba Disini aku punya pintu rahasia guys Nah ini dia guys Ini aku punya pintu rahasia yang tidak terlihat sama sekali Nah mungkin aku bisa buatnya disini guys Nah seperti ini guys Aku bisa buat disini Oke kita gali dulu Nah kita bisa taruh seperti ini guys Dan lihat Gak kelihatan sama sekali kan guys Wah keren banget Oke Mipan dan Zuzuzu mereka masih di dalam Kita harus buru-buru guys Kita butuh pintunya lagi Oh ini ada nih guys Pintu yang kayak gini guys Nah ini lebih gak kelihat lagi guys Banyak banget sih pintunya Ada yang dari batu Dari pasir Nah kita dari ini aja guys Kita bisa masuk Ya tidak Ini agak susah sih guys buatnya Oke kita buat disini Oke kita tutup Nah lihat guys Gak kelihatan sama sekali kan Oke kita bisa masuk ke dalam sini Dan kita taruh komputer guys Oke buat melihat Mipan dan Zuzuzu Nah aku ngumpetnya disini guys Oke Mipan dan Zuzuzu Aku sudah selesai Kalian cari aku ya Wah Itu guys Zuzuzu Zuzuzu sudah mulai mencari guys Pasti mereka tidak akan bisa menemukan aku guys Karena kali ini sangatlah susah guys Ruangan rahasianya Oke itu dia itu Zuzuzu guys Apakah dia akan menemukan aku guys Dia tidak tahu kalau disitu ada pintu rahasia guys Pintunya sangat keren Dia terlihat sangat mirip dengan pasir guys Oke ini dia Zuzuzu guys Wah Zuzuzu kamu kemana Kamu tidak menemukan aku Zuzuzu tidak bisa guys Mipan mana ya Wah sepertinya Kali ini ruangan rahasia aku berhasil lagi guys Kasihin om Aku ada di balik pintu Mipan dan Zuzuzu Kalian harus cari aku Oke itu Mipan guys Aku menemukan Mipan Itu Mipan Dia sedang mencari aku juga Wah Mipan dan Zuzuzu guys Dia masuk ke dalam ruangan rahasia aku Tapi itu yang dulu guys Aku tidak bersembunyi disitu Untung saja guys Ternyata ini sangat keren guys Mipan dan Zuzuzu tidak menyadarinya Kalau disitu ada pintu rahasia Lihat guys Kali ini Mipan dan Zuzuzu Bakalan kalah lagi dari aku Karena ruangan rahasia aku sangatlah keren Oke apakah dia bisa menemukan aku Dia masih ke arah sana guys Wah itu guys Zuzuzu guys Itu Zuzuzu Dia mencari aku di daerah sana Sedangkan Mipan ada disana guys Dekat ruangan rahasia aku yang lama Wah kamu curang banget ya Tidak Mipan Aku tidak curang Aku beneran ngumpet di tempat yang sangat bagus Pasti kalian tidak bisa menemukannya Oke itu guys Itu Zuzuzu guys Mipan kamu dimana Aku tidak melihat Mipan guys Oh itu dia Mipan guys Dia lagi terbang mencari ke arah sana Didekat bendera Indonesia Oke itu dia Itu Zuzuzu guys Zuzuzu kamu ngapain ke atas pohon Kamu tidak menemukan aku sama sekali Yeay aku bisa berhasil guys Ini Mipan Ayo Mipan dan Zuzuzu Waktu kalian sedikit lagi Kalian harus segera menemukan aku Oke waktunya sudah habis Mipan dan Zuzuzu Kalian tidak bisa menemukan aku Halo Mipan dan Zuzuzu Semuanya gak ada yang berubah om Iya aku emang gak ngumpet di ruangan rahasia Om ngumpet dimana lagi Aku hanya ngumpet di balik pintu kok Ya kan guys Sini ikutin aku Nah ini pintunya Itu aku ngumpet di balik pintu ini Mipan dan Zuzuzu Kalian gak tau juga Ya ampun Kalian gak tau Gak keliatan Nah itu betul pintunya Itu pintunya Mipan dan Zuzuzu Pintu apa itu Itu pintu yang dibuat dari tanah Om curang Enggak aku tidak curang Aku kan hanya ngumpet di balik pintu Iya kan guys Jadi hitungannya tidak curang Menurut kalian aku curang atau enggak guys Coba komen di bawah guys Kasian guys Mipan dan Zuzuzu masih belum bisa menemukan aku Padahal aku bersembunyi sangat gampang Curang banget Ada pintu dari tanah Kalau dari tanah kan gak bisa dilihat Ya ampun Mipan dan Zuzuzu gagal lagi Itu gak baik om Om curang Curang itu berdosa Enggak aku tidak curang Ya kan guys Aku tidak curang Aku sembunyi di balik pintu Tapi pintunya emang sangat keren Jadi kalian tidak bisa menemukan aku Oke kalau gitu Sekarang kalian bersembunyi lagi Kalian masuk ke dalam Aku bakalan ngumpet lagi Mipan dan Zuzuzu Oke guys Kita akan lanjut lagi Bikin ruangan rahasia lagi guys Untuk ngeprank di pandan Zuzuzu Oke disini kita akan coba cari tempat lainnya dulu ya guys Kayaknya sih di tempat yang luas gitu guys Oke kita akan cari dulu tanah yang sangat luas Nah mungkin disini bisa guys Kita membuat ruangan rahasia Oke yang pertama kita harus lakukan adalah Kita membuat bangunan sepanjang 5 guys 5 blok Oke seperti ini 5 blok Dan kita akan naik ke atas 3 Oke kita masukin 3 Oke sudah 3 seperti ini Lalu kita akan coba taruh frame ternyata guys Kita butuhnya frame Dan juga kita tinggal taruh pedang aja guys Nah ini pedang fungsinya nanti untuk membuka pintunya guys Nah di belakangnya kita tinggal taruh blok Dan juga redstone komparator guys Seperti ini Oke berikutnya kita tinggal bikin blok sepanjang mungkin Sampai redstone nya itu gak aktif guys Oke kita akan coba sampai mana dia gak aktif Oke ini masih aktif Oke ini masih aktif guys Apakah ini masih aktif Nah ini udah gak aktif guys Oke jadi sampai sini aja Berikutnya itu adalah kita tinggal buat redstone nya ini sampai yang mati Lalu kita taruh repeater Seperti ini guys Nah kita klik sekali Abis itu kita akan gunakan redstone Untuk keliling lagi ke arah sini Ternyata susah juga guys Kita harus semangat Biar kita tidak gak ketahuan sama Mipan dan Zuzu Berikutnya kita akan balik ke awal Lalu kita hancurin yang ini guys Dan kita taruh sticky piston disini Dan juga furnace guys Nah nanti tampilannya seperti ini guys sekarang Oke berikutnya itu Kita tinggal bikin redstone Seperti ini Oke setelah redstone Kita akan coba buat redstone nya ke arah sana Kita pakai ini Oke kita kasih satu blok Dan redstone torch Nah seperti ini guys Nah sudah selesai guys Jadi nanti disini tuh kita bisa bikin ruangan rahasia Hampir sama yang seperti di awal tadi guys Cuman bedanya ini tidak menggunakan air Tapi menggunakan pedang guys Oke berikutnya kita mungkin butuh tangga Oke kita turun Dan kita akan membuat ruangan guys Di bawah sini Ini adalah ruangan rahasia guys Oke setelah itu kita akan coba guys Jadi untuk ya Astaga Jadi untuk bukanya Kita bisa menggunakan seperti ini guys Nah liat Dia kebuka kan Oke sekarang kita akan coba tutupin ininya dulu guys Biar gak ketahuan Sama Mipan dan Zuzuzu guys Karena ini ruangan rahasia sangat keren banget guys Aku nonton di youtube Aku nonton di youtube cara buatnya guys Oke langsung aja guys Kita bakalan masuk Oke Lalu kita akan ganti Oke Yes udah ketutup guys Sekarang kita buntu yang namanya itu adalah torch Oke ini dia torch Oke kita buat penerangan Oke sekarang kita tinggal taruh komputer disini dan Yes selesai Oke Mipan dan Zuzuzu Kalian cari aku sekarang Oke guys apakah Mipan dan Zuzuzu bakalan tau Karena ini susah banget guys Ini keliatan seperti biasa aja Padahal dibawahnya ada ruangan rahasia Dan hanya aku doang yang tau guys Bagaimana cara membuka pintu rahasia itu Oke guys Mipan dan Zuzuzu masih belum menemukan aku guys Padahal aku ngumpetnya gampang kan disini Wah ada Zuzuzu guys Liat Wah Zuzuzu melihat karya rumah itu Kok ada bangunan disini Zuzuzu bingung kenapa ada bangunan disini guys Semoga aja mereka tidak akan tau guys Kalau sebenernya ada ruangan rahasia Wah mereka coba ke belakang Untung aja aku bukan ngumpet di belakang situ guys Mereka bingung kenapa ada bangunan disini Semoga aja aku gak ketahuan Ya ampun Untung aja mereka gak tau guys Kalau aku ada di bawahnya Astaga aku jadi panas guys di bawah sini Ya ampun aku jadi panas Di atas lagi ada yang masak guys Loh Zuzuzu Tidak aku ketahuan guys Kok kalian bisa tau Om ketahuan Oh no guys Kok Mipan dan Zuzuzu bisa tau ya ruangan rahasia aku Padahal aku cuma muterin ini doang om Ya ampun Iya itu adalah pintu rahasianya Mipan Jadi kalau pedangnya diarahin ke sebelah kiri Dia akan ngebuka Liat ya Satu Dua Tiga Tuh liat Kalau arahnya ke arah lain pedangnya Dia gak akan kebuka Mipan dan Zuzuzu Keren kan Kok bisa begitu ya Hebat banget dan sangat curang Iya dong aku sangat hebat kan guys Membuat ruangan rahasia Oke guys Ronde terakhir Kita akan ngumpet di ruangan rahasia lagi nih guys Tapi kali ini Ruangan rahasia yang bener-bener keren dan sangat susah guys Yaitu adalah Ruangan rahasia buatan Mipan Jadi guys disini Mipan punya ruangan rahasia yang sangat tidak terlihat guys Nah ada disini dia guys Kalian liat Tidak terlihat seperti apa-apa ya guys Sebenernya disini ada ruangan rahasia Aku aja sampe lupa dimana ya ruangan rahasia dia Nah disini guys Kita akan taro kamera dulu seperti biasa Untuk melihat mereka guys Oke kita taro Nah ini guys ini tombol ya guys Kalau kita pencet Liat ada ruangan rahasia disini Oke kita akan coba Oke berhasil guys Oke kita akan coba tunggu disini Dan ya Apakah Mipan dan Zuzuzu akan menemukannya Mari kita liat guys Oke guys Aku sedang ada di dalam bawah tanah ini guys Menggunakan pintu rahasia yang sangat susah untuk diliat Apakah Mipan dan Zuzuzu bisa menemukan aku? Tadi dia bisa menemukan aku guys Keren banget Padahal ruangan rahasianya udah aku buat susah-susah Nah Liat guys Ada Zuzuzu disini guys Wah Zuzuzu curiga kah? Halo aku ada di ruangan rahasia Mipan Liat guys Mipan dan Zuzuzu ada disini Semoga aja mereka tidak curiga guys Oh no Sepertinya mereka curiga guys Wah Tidak Astaga aku ketahuan lagi guys Ya ampun Kalian kok cepet banget Mipan dan Zuzuzu menemukan aku Padahal aku udah ngumpet di ruangan rahasia Buatan Mipan yang sangat susah ini Om ngumpetnya disitu-situ doang Astaga guys Aku ketahuan Ya ampun Ternyata disini ada ruangan rahasia lagi ya Wah Mipan punya ruangan rahasia Di dalam ruangan rahasia guys Oke guys Menurut kalian aku menang atau tidak guys Coba komen di bawah ya Bagaimana menurut kalian ruangan rahasia aku? Apakah keren atau tidak? Dan juga komen guys Kalian suka ruangan rahasia aku yang mana? Komen di bawah ya guys Oke semuanya Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya Dan juga jangan lupa komen ya guys Agar kita semakin semangat membuat video lainnya Oke semuanya Sampai jumpa lagi di video kudaf lainnya Bye-bye guys Dadah Sub indo by broth3rmax